Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wabarakatuh Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Sahabat-sahabatku dan saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah SWT Sebentar lagi kita akan masuk ke dalam bulan Suci Romabon Dan sebentar lagi tamu agung, tamu mulia, bulat suci Akan menghampiri setiap umatnya Sayyidina Muhammad SAW Kita berharap dan berdoa kepada Allah Agar kita diberikan keberkahan, sehatan, kekuatan iman dan Islam Serta kita diberikan kemampuan Untuk senantiasa menjalankan perintah Allah Dan menjauhi segala larangannya Khususnya di dalam bulan Romabon Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah SWT Menjelang Ramadan tiba Tentunya kita punya harapan besar Setiap individu kita memiliki keinginan Serta hajat dan permohonan kepada Allah SWT Dan kita ingin ibadah Ramadan kita seluruhnya itu diterima oleh Allah Dan segala munajat kita dikabul oleh Allah SWT Untuk itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini Mari sekedar mengingatkan Saya ingin menyampaikan beberapa hal terhadap kesiapan kita menjelang bulan Ramadan Kepada sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Mari kita persiapkan dengan maksimal mungkin Semaksimal mungkin Untuk menyambut datangnya bulan Ramadan Dan yang terpenting adalah Bagaimana kita mampu menjaga kualitas Ibadah puasa kita Dalam bulan suci Ramadan Nabi Muhammad SAW Junjungan kita Dalam banyak riwayat Mengingatkan kepada kita semua Untuk senantiasa menjaga kualitas ibadah Ramadan kita Salah satunya yaitu menjaga ibadah Serta menjaga pahala Dari ibadah puasa kita Sebab Nabi mengingatkan Bahwa berapa banyak orang yang berpuasa dalam bulan Ramadan Tapi puasanya itu tidak mendapatkan apa-apa Berapa banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan Tapi puasanya itu tidak Beroleh apapun Tidak mendapatkan apapun Kecuali hanya lapar dan dahaga saja Nah untuk itu Nabi Muhammad SAW Mengingatkan kepada kita Bahwa Kita wajib menjaga Pahala Ibadah puasa kita Komsun Iftirna lisa'in Ada lima hal Lima perkara yang Dapat membatalkan Ibadah puasa kita Dapat membatalkan Dan menggugurkan Pahala ibadah puasa kita Di antaranya adalah Ghibah Ghibah atau Membicarakan aib orang lain Kemudian Ghibah Memperbincangkan keburukan orang lain Itu dapat Menghancurkan Pahala ibadah puasa kita Kemudian Namimah Mengadu domba Memprovokasi Ini juga Dapat menghancurkan Dan menghilangkan Esensi dari Ibadah puasa kita Dan ini berbahaya Bukan saja Bukan saja Hanya ibadah puasa kita Yang Hilang Bukan saja Hanya Puasa atau Pahala ibadah puasa kita Yang Hancur Yang rontok Tapi Eksistensi dari Sebuah Perhukunan umat beragama Eksistensi dari Sebuah Peradaban Sebuah bangsa Persatuan Dan kesatuan Serta kedamaian Di sebuah bangsa Akan sirna Kalau kita gemar Memprovokasi Menebar berita-berita Yang Belum tentu ada Baiknya Belum tentu ada Kebenarannya Selanjutnya adalah Tadi Namimah Selanjutnya adalah Bersumpah Bersumpah palsu Sumpah palsu ini juga Dapat menghancurkan Nilai ibadah Puasa Ramadan kita Nah sahabat-sahabatku Mari Kita menjaga Ibadah puasa kita Agar Fahala ibadah puasa kita Tidak hilang Fahala ibadah puasa kita Tidak Hancur Fahala ibadah puasa kita Tidak Rontok Karena Perilaku kita Karena orang berpuasa itu Bukan saja Hanya menahan lapar dan haus Seluruh Anggota tubuhnya Ikut berpuasa Untuk itu mari Kita Persiapkan diri kita Untuk Menyambut datangnya Bulan Ramabol Dan mari kita Persiapkan diri kita Untuk senantiasa Menjaga Fahala ibadah puasa kita Dan ibadah-ibadah yang lainnya Semoga Sahabat-sahabat semua Dalam Pendidikan Allah SWT Dan senantiasa Dalam Keberkahan dari Allah Akhirul kalam Kita tutup dengan doa Allahumma barik lana Fi sya'bana Wabal legna Ramadhan Ya Allah Berkahi kami Di bulan sya'ban Dan Sampaikan usia kami Pada bulan Ramadhan Hadhanallah Wa ayyakumma jumail Wallahumma fikirlah Kami tarik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa